Songonima Jujur Molu Nidamang Na Taha Holongion Pada kesempatan kali ini juga Kami sekeluarga Ingin Ada beberapa Kesesakan-kesesakan di hari Terakhir Dari orang tua kami tercinta Tetapi untuk ini Aku berikan kepada Kedua adeku untuk Mengambil keputusan Siapalah dari antara kalian Yang untuk berbagi kepada kita semua Di luluan ini Sidang persaudaraan Yang kami cintai dan kami hormati Sebelumnya saya, kami Anaknya, anak daripada orang tua kami Dokter Sultan Raja Delsitut Memohon maaf Yang sebesar-besarnya Karena ini di luar rencana Pembacaan daripada Jujur Molu Daripada orang tua kami Tetapi kami merasa bahwa kami harus Memutarakan ini Di hadapan saudara-saudara kami Yang tercinta Karena kami ingin Keberangkatan orang tua kami Pada hari ini Selesai pada hari ini Dan kemudian Di kemudian hari Tidak ada lagi diungkit-ungkit Ke masa lalunya Oleh karena itu Kami Memohon waktu sebentar Hal ini kami utarakan Karena kami Terganggu Oleh pemberitaan yang diberikan Dilakukan oleh Menteri Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dan Jaksa Agung Yang mengungkit-ungkit Kembali tentang Eksekusi lahat Di Padang Lawas Perlu kami Beritahukan Bahwa orang tua kami Telah menjalankan Hukumannya dengan Baik dan benar Sebagaimana yang ditunjukkan Dalam kehidupan orang tua kami Yang telah hukum Hukum adat Maupun hukum lainnya Bapak kami ini Telah dipenjara 8 tahun Dan sudah dilalui Dengan baik dan benar Sudah membayar Denda 5 miliar Kepada negara Ketiga Keputusan tersebut pun Mengatakan Bahwa tidak ada Tidak pidara korupsi Alias kerugian negara Adalah nol Namun Masih ada satu amaran Mengatakan Kebun dirampas Tentunya Sebagai Anak Keluarga Yang Berpikir Normal Wajar Kita bertanya Apabila kerugian Tidak ada Perampasan ini Untuk apa Kalau Kawasan Yang dimasuki Kenapa Kebun Yang mau diambil Dan inilah Film ini Diputar 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 Terus Bertahun-tahun Lamanya Tanpa Ada satu upaya Untuk menceritakan Adanya putusan lain Di luar itu Putusan lain ini Akan Mengucilkan Putusan Yang diberikan Kepada Orang tua kita ini Dalil yang digunakan Fondasi Argumen yang digunakan Padang Lawas Ada kawasan hutan Berdasarkan Keputusan Belanda Saya Pergi ke Belanda Mencari dokumen Tersebut Dan dokumen Tersebut Tidak Didaftarkan Di dalam Lembaran Negara Belanda Jadi Dengan kata lain Bahwa dalil yang digunakan Tidak dapat dibuktikan Sebenarnya Namun untuk Tidak berkepanjangan Saya akan juga Mengingatkan Di hadapan Saudara-saudaraku Tercinta sekalian Bahwa Di atas tanah Padang Lawas ini Ada sertifikat hak milik Yang belum pernah Dibatalkan Oleh pemerintah Kedua Putusan Tata usaha negara Yang memenangkan Koperasi Bukit Harapan Atas Departemen Kehutanan Yang mengatakan Koperasi Adalah Pihak yang sah Mengelola Perkebunan tersebut Putusan terakhir Pada tingkat Pengadilan Negeri Padang Sidipuan Dan Pengadilan Tinggi Medan Yang memenangkan Koperasi Atas Kehutanan Dengan mengatakan Bahwa Kawasan Padang Lawas Register 40 Bukanlah Kawasan hutan Berdasarkan Tidak adanya Bukti dari Belanda Tidak adanya Bukti tata batas Tidak adanya Buktinya Pemetahan Dan tidak adanya Bukti penetapan Kawasan dari Pemerintah Itu adalah Tiga putusan Yang memenangkan Koperasi Versus Satu Keputusan Yang menghukum Orang tua kita Dan apabila Kita melihat Kesemuanya Maka kita Maka kita akan Nurani kita Akan berbicara Yang mana yang benar Mana yang salah Jadi Tujuan saya Tujuan kami Menceritakan ini Hanya untuk Agar orang tua kami Dapat beristirahat Dengan Tenang Dia tidak perlu Lagi Khawatir Dalam perjalanan dia Menjumpai Bapaknya di surga Dan tentunya Kami sebagai Keluarganya Akan tetap Menjunjung tinggi Apa yang telah Diperjuangkan beliau Saya pikir Itu yang bisa Saya sampaikan Tidak ada Maksud kami Untuk Mencari Pembelaan Tidak mencari Pembelaan Hanya Ingin Memberitahukan Apa Adanya Saya pikir Itu saja Ingin saya Sampaikan Mari Sama-sama Kita mendoakan Nanti orang tua Kita dapat Tergi dengan Tenang Tanpa beban Dan dapat Bertemu Dengan Penciptanya Dalam Keadaan Bahagia Dan kita Keturunannya Juga menerima Berkat dari Tuhan Yang Maha Kuat Demikian Terima kasih